Memang memiliki kebiasaan takut dengan hal-hal baru dan takut sama keramaian Jadi itulah kenapa udah kita biasain di sekolah, udah kita banyak latihan ini itu Jadi sehingga entar pas live, insya Allah dia gak kenapa-napa ya Pak Oke Kak Inci Seria, gimana hari ini kabarnya dan tiga penyakit? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan happy, bahagia karena kita mau foto Tedaksitun Tedaksitun itu berarti syukuran Muwana tujuh bulanan ya sayangnya Turun tanah, Muwana dari sekarang udah latihan di kurung Masukin ke kandang Itu, di kurung di kanan ayam, eh bukan kanan ayam, kanan ayam Udah latihan, karena kan dia kan emang memiliki kebiasaan takut dengan hal-hal baru dan takut sama keramaian Jadi itulah kenapa udah kita biasain di sekolah, udah kita banyak latihan ini itu Jadi sehingga entar pas live, insya Allah dia gak kenapa-napa ya Pak Tapi Muwana sendiri pas latihan itu gimana, Kak? Pertama waktu latihan dia tentu bingung Pertama agak takut, tapi ya liatannya di vlognya tuh gimana tuh pas dilatihan tuh Tapi update Muwana sendiri saat ini sudah bisa apa aja sih, Kak? Wah Alhamdulillah Muwana banyak, bisa salto Bisa meleon Iya dia bisa salto Bisa semua sih, karena aduh itu anek hebat banget, cepet banget ya Amin, amin, amin Gak sih, tapi itu hal yang normal ternyata kata orang-orang Jadi gak ada istilah cepat, gak ada istilah lambat Yang penting anaknya nyaman dan tidak ada paksaan gitu sih Karena kan dia juga udah masuk sekolah di usia 6 bulan kan Jadi karena udah masuk sekolah di usia 6 bulan Jadi memang banyak hal-hal yang mungkin orang yang nganggep Ngapain sih kayak gini, ngapain sih kayak gitu, gitu-gitu Padahal di sekolah itu adalah hal yang normal Iya masing-masing orang tua juga lah mungkin mau cepat sekolahnya atau enggak gitu Iya beda-beda Tapi di sejauh ini kalian suka rewel banget sih? Rewel itu kalau lagi ngantuk, haus sama di mobil Karena dia supaya naik motor Ya ada angin-angin supaya gitu Nyaranya juga buat terbang-terbang Iya betul-betul Nidup kalau di mobil, wah udah menurutnya kayak 8 tahun Setengah jam naik mobil itu udah langsung eh Masalah bayi Hari ini apa sih konsepnya yang mau dibikin buat pengalaman Jawa? Konsepnya? Nah gimana? Selain konsepnya Jawa Jawa Kalau tidak sepertinya Jawa ya? Jadi memang hari ini kita Bekerja sama dengan Salah satu desainer dan fotografer Untuk nge-handle semuanya Ntar kita lihat hasilnya kayak apaan ya Hari ini bakal pake konde gitu nanti Kenapa? Siapa yang mau nanya? Siapa nih ya? Siapa nggak bingung deh Kalau mau nanya kan masih botak ya Jadi mungkin kita pakein bando aja Pakein bando? Atau rambut poni yang biasa itu? Aneh ya, depannya poni udah kayaknya botak Jadi bando aja sih Kalau poni takutnya berat gitu sih Tapi dia kan udah biasa pake bando-bando gitu Betul, dia bando-nya udah satu lemari banyak, Pemirsa Jadi memang tiap hari aku Kalau ada bando baru aku beliin Aku beliin, aku beliin Malah banyakan bando Moana sama ibunya Aku nggak panggil Tapi kadang kita pakein kerudung juga Kita punya istilah namanya dia Apa? Mama Mama Moana Itu kayak seminarnya dia gitu Jadi kalau dia pake kerudung namanya seminar Mama Moana Banyak loh penontonnya Banyak, Alhamdulillah Ya goib semua Karena nggak ada Ya kita-kita penontonnya Suka takut nggak sih Tapi kan kalau baby kan perlu dipakein bando Hal-hal gitu kan suka kadangnya beras Enggak sih Karena memang pake bando-nya Dia nggak dalam waktu yang lama Paling karena kebutuhan kamera doang pake Kadang kalau emang jalan-jalan doang pake Jadi memang itu juga lepas-pasang Dan kita juga sering ngecek apakah ada bekas atau nggak gitu sih Jadi emang dalam masih pantauan gitu Bagaimana cara kalian memanjakan Moana seperti apa sih? Cara memanjakan Moana banyak sekali ya caranya Mungkin kita sebutin Karena lagi bermain pun itu manjakan anak gitu Lagi bercandaan selamanya itu juga manjakan anak Lagi ngurus itu juga manjakan anak Bahkan ibunya juga sering mijitin Selesai mandi itu juga udah kebutuhan Moana ya Moana udah ngerti minta dipijit loh Oh iya bener Minta pijit ya Jadi gimana pun itu kita tetap itu namanya memanjakan anak Apapun itu mau itu main, mau itu lagi mijit Atau lagi mandi itu juga namanya manjakan Maksa lagi Joget-joget